Rumah sangga di awal baik-baik saja bahkan dirinya punya anak kembar, namun saat belajar online dirinya nampak tak sabaran. Membuat salah satu buah hati yang tinggal nama seakan tak menyesal dirinya pun menyuruh sang suami menguburkan. Kejadian kasus sisa nyata kali ini diceritakan dari pejompongan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sebuah keluarga nampaknya baik-baik saja di awal namun ternyata menggembarkan menjadi pemberitaan. Kejadian ini sendiri terjadi di pejompongan Bendhil, Jakarta Pusat di tahun 2020. Sebuah kontrakan terdiri dari 4 orang, suami istri dan 2 anak kembar. Imam Sapa'i sebagai suami 27 tahun, Lia Handayani sebagai istri 24 tahun, dan sang anak kembar Keisya dan Keila berusia 8 tahun. Hidup sederhana di kontrakan tersebut, Imam Sapa'i bekerja untuk keluarganya, sementara sang istri merawat kedua anaknya dan hanya tinggal di kontrakan. Mereka pun punya keinginan ingin punya rumah sendiri, membuat Imam dengan Lia semangat Bendungan dan bekerja. Tinggal cukup lama di lingkungan tersebut, Lia dengan Imam pun dikenal sebagai keluarga yang biasa saja. Menurut para tetangga, tak ada yang mencolok di keluarga mereka. Bahkan Lia dengan Sapa'i pun akrab dengan para tetangga dan anak-anak pun kerap main di luar saat itu. Mengingat kontrak di tempat kontrakan yang cukup pandat penduduk, Imam Sapa'i dengan Lia pun dikenal oleh para warga dan mereka pun kenal dengan warga lainnya. Bahkan kedua anak Lia dengan Sapa'i pun sering main dengan teman-teman tetangga lainnya. Anak-anak mereka sekolah namun karena pandemi, di tahun 2020 mereka pun akhirnya sekolah online. Saat itu bahkan sang ibu selalu menampingi, Lia pun menampingi kedua anak kembarnya untuk belajar di rumah. Namun ada yang aneh belakang, Imam Sapa'i pun melaporkan kepada pihak kepolisian terkait salah satu anaknya yang menghilang. Kesia anak dari Imam Sapa'i sudah dua hari tak ada di rumah, menghilang sudah dicari kemana-mana, namun tak ditemukan. Imam Sapa'i melaporkan kepada pihak kepolisian, meminta pihak kepolisian menemukan sang anak. Pusai melaporkan kehilangan sang anak, Imam Sapa'i pun pulang. Dirinya pun tetap mencari dan menunggu pihak kepolisian mengabari dirinya. Di tempat yang berbeda cukup jauh yaitu di sekitaran Banten, Rengastengklok. Seorang keluarga yang akan ke makam, mereka pun nampak mendoakan keluarga yang sudah berpulang. Saat mereka akan pulang, nampak satu makam tak bernama dan seperti baru saja dimakamkan. Namun salah satu keluarga itu penasaran siapa yang berpulang karena nampak tak ada yang berita beberapa hari ini tak ada yang berpulang. Hingga akhirnya keluarga tersebut melaporkan kepala desa. Kepala desa juga sendiri bingung dan tak merasa ada yang menguburkan warganya. Hingga akhirnya kepala desa tersebut berumbuk dengan warga dan langsung membongkarnya. Kaget saat dibongkar ternyata sosok-sosok jasad anak kecil dengan berpakaian lengkap ditemukan di makam tersebut. Kepala desa dengan para warga pun akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, cek TKP pihak kepolisian menemukan jasad sudah membusuk dan tak lama langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri menyebutkan jasad berpulang usai mendapatkan penganiayaan hingga diri tak bernyawa. Saat itu polisi pun mencari data orang hilang yang ternyata sama di Jakarta Pusat diimpokan kalau seorang anak wanita hilang dilaporkan keluarganya beberapa waktu lalu. Hingga pihak kepolisian pun mengabari keluarganya, mengabari Imam Sapae sebagai ayah dan meminta Imam Sapae datang untuk tes DNA. Pihak dari kepolisian pun memastikan ini adalah jasad Keisha, mengintrogasi keluarga dan bahkan mengintrogasi Imam dan Lia sebagai orang tuanya. Setelah mengintrogasi semuanya pihak kepolisian yakin pelakunya adalah orang tua Keisha sendiri, pihak kepolisian terus introgasi Imam Sapae dan juga Lia yang akhirnya mengakui. Lia akhirnya mengakui kalau dirinya menghabisi Keisha dan Imam Sapae mengakui dirinya menguburkan Keisha. Keduanya pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian. Di tanggal 26 Agustus 2020, saat itu Lia bangun dan beres-beres rumah. Tak lama Lia pun menyuruh kedua anak kembarnya untuk belajar online. Saat itu Kayla nampak bagus dalam penelajaran, sementara Keisha nampak susah disuruh belajar dan tak bisa saat Lia memberikan tugas kepada Keisha. Saat mendampingi kedua anak kembarnya ini kesal salah satunya tak bisa mengerti, akhirnya Keisha yang tak bisa mengerti pun dicubit dan dipukul oleh Lia. Tak lama Lia pun membawa sapu, menyuruh Keisha berdiri dan memukul Keisha hingga terjatuh. Bahkan saat itu pun Keisha terbentur ke lantai dan mengembuskan nafas terakhirnya. Panik dirinya pun akhirnya melaporkan kepada Imam yang ternyata masih tidur. Saat itu Lia meminta Imam menguburkan sang anak yang jauh tanpa ketahuan siapapun. Di awal Imam pun menolak dan ingin membawa Keisha ke rumah sakit hingga melaporkan kepada pihak polisian. Namun nampak seakan tak punya pilihan, Imam pun akhirnya menuruti sang istri. Sore hari mereka pun pergi ke kampung halaman sang istri di Rengas Tengklok, Banten. Dari kontrakan di Jakarta Pusat mereka ke Banten dengan sepeda motor berboncengan empat. Bahkan saat itu kondisi Keisha sudah tak bernyawa. Usai sampai di kampung sang istri, Imam pun meminta kepada warga untuk meminjam cangkul dengan alasan dirinya ingin mengubur kucingnya. Saat itu warga pun memberikan pinjaman. Tepat di sore menjelang maghrib, warga itu pun memberikan pinjaman cangkul kepada Imam Sapa'i. Saat mencangkul, mereka pun bergiliran mencangkul hingga akhirnya mereka pun mengubur Keisha di makam tersebut. Terlama usai melakukan aksinya, mereka pun kembali ke Jakarta ke kontrakan mereka. Dua hari kemudian, Imam pun bersandiwarek pada pihak polisian melaporkan kehilangan sang anak. Makam dari Keisha sendiri dipindahkan kepada makam keluarga dan dimakamkan secara layak oleh keluarga mereka. Kini, Imam dengan Lia pun diamankan menjalani beberapa kali persidangan hingga dipunis hukuman 15 tahun penjara. Dari kasus ini pun tak ada yang menyangka, bahkan kini Keila diurus oleh keluarga mereka. Menurut para tetangga, Lia memang dikenal sebagai ibu yang kasar, galak, bahkan tak sabaran. Namun tak ada yang menyangka, dia berbuat seperti ini kepada salah satu anaknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawa kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.